Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dengan acara kita Menarima hari ini Saya percaya kita tetap bersemangat untuk selalu menggali kebenaran firman Tuhan Sekalipun firman Tuhan yang singkat merupakan sebuah renungan Tetapi firman Tuhan itu akan mendatangkan manfaat yang besar Apabila kita mengikuti arahan-arahannya Bapak Ibu, Saudara sekalian Mari kita akan membuka acara Menarima hari ini Dengan doa terlebih dahulu Memohon pertolongan roh kudus dan pimpinan roh kudus Supaya setiap firman yang kita dengarkan Sungguh-sungguh akan berbuah lebat Dan juga menjadi remah di dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau kami masih diberi kesempatan Untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Supaya hidup kami boleh diisi dengan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Sialom Bapak Ibu, Saudara sekalian Topik yang akan saya bahas dalam acara Menarima hari ini adalah Promosi Sekali lagi Topik yang akan saya bahas dalam acara Menarima hari ini adalah Promosi Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Tidak ada orang yang tidak suka untuk dipromosikan Setiap orang tentu mengharapkan Kalau dia bekerja di sebuah perusahaan Maka dia ingin supaya jabatannya dinaikkan atau dipromosikan Demikian juga gajinya juga dinaikkan Sehingga dengan demikian tentu kesejahteraannya pun Akan menjadi naik Setiap orang pasti ingin dipromosikan Untuk meneruki jabatan yang lebih tinggi Yang tentu akan mendapatkan hal-hal yang lebih Daripada keadaan sebelumnya Nah menarik sekali Dam Alkitab memberikan suatu cara Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan promosi Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius Pasal 25 ayat 21 dan ayat 23 Demikian bunyi firman Tuhan Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Nah Bapak Ibu saya sekalian Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 Itu merupakan perkataan yang diberikan Seorang Tuhan atau majikan kepada hambanya Yang telah menerima lima talenta Nah perhatikan kata-kata yang dituliskan dengan sangat jelas Dalam ayat 21 Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Ini yang dinamakan promosi Pertama kali dia dipercayakan perkara-perkara kecil Tapi kemudian dia dipercayakan perkara-perkara besar Kemudian ayat 23 ini merupakan perkataan dari sang Tuhan kepada hambanya Yang menerima dua talenta Disini juga dikatakan engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Ini juga promosi Diberikan tanggung jawab dalam perkara yang kecil Kemudian diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar Jadi Bapak Ibu surah sekalian Ini merupakan suatu ayat yang menjelaskan Bagaimana caranya kita ini mendapatkan promosi Ada dua kata penting dalam Matius 25 ayat 21 maupun Matius 25 ayat yang ke 23 Kata penting itu adalah kata setia dan kata tanggung jawab Banyak orang pandai memiliki kemampuan Namun sedikit atau jarang ditemukan orang yang setia Dan bertanggung jawab di zaman sekarang ini Seorang pengusaha membuka cabang perusahaan yang baru Dan ia meminta bantuan untuk mencarikan pegawai Yang akan ditempatkan di cabang perusahaan barunya Ia berkata kepada temannya Tolong bantu saya Saya sedang mencari orang yang setia Dan bisa bertanggung jawab untuk menjadi pegawai saya Menarik sekali disini dikatakan Saya sedang mencari orang yang setia dan bisa bertanggung jawab Tidak dikatakan saya mencari orang yang pandai Atau saya mencari orang yang punya kemampuan Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus Prioritas utama bagi Orang yang membuka perusahaan yang baru ini Tentu adalah karakter nomor satu Karena tidak ada gunanya orang pandai Tetapi tidak jujur Itu pasti akan merugikan perusahaan Itu sebabnya dia katakan Aku mencari pegawai yang setia dan bisa bertanggung jawab Nah dalam Matius 25 ayat 21 dan 23 Kita bisa menyimpulkan bahwa Jika kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil Maka kita akan mendapatkan promosi Yaitu diberikan tanggung jawab di dalam perkara yang besar Promosi didapat jika kita setia dan bertanggung jawab Mulai dari perkara-perkara yang kecil Jadi dalam perkara yang kecil pun kita tetap setia Untuk menjalankan itu Dan perkara yang kecil pun kita tetap bertanggung jawab Di dalam pekerjaan kita Nah dari situlah baru kita akan mendapatkan promosi Dan kalau kita baca dalam ayat bacaan kita tadi Bukan cuma promosi yang akan kita dapatkan Tetapi juga kita diundang masuk Dan turut merasakan kebahagiaan Tuhannya Luar biasa Kalau kita diundang untuk turut merasakan Kebahagiaan Tuhan kita saudara ya Bukan cuma kita dipromosi Ini merupakan suatu penghargaan Yang sangat luar biasa Orang yang setia dalam perkara kecil Ia setia juga dalam perkara yang besar Orang yang tidak benar dalam perkara kecil Ia tidak akan benar juga dalam perkara yang besar Itu disebutkan dalam lukas pasal 16 Ayat yang ke 10 Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan Barang siapa setia dalam perkara Perkara kecil ia setia juga Dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi titik penguji disini adalah Dites dulu dalam perkara yang kecil Maka akan kelihatan bagaimana sebenarnya dia Kalau diberikan dalam perkara yang besar Tentu akan sama keadaannya Kalau dalam perkara yang kecil demikian Maka dalam perkara yang besar juga akan demikian Jadi itu yang perlu kita waspadai Dalam menilai seseorang Karena itu wajarlah jika seseorang Menguji orang yang bekerja kepadanya Biasanya menguji ini mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu Contohnya apakah mereka mengembalikan uang kembalian dengan jujur Kadang-kadang seorang majikan menyuruh pembantunya atau sopirnya Memilikan sesuatu di toko Dan mendapatkan kembalian Nah apakah mereka memberikan uang kembalian secara utuh dan jujur Kemudian bisa juga apakah mereka selalu menepati janji mereka Misalnya besok katakan Pak saya minta izin Karena besok ada keperluan Saya datang terlambat Saya akan datang misalnya biasanya pukul 8 pagi Menjadi pukul 9 pagi Nah kadang-kadang Dia berjanji untuk datang pukul 9 pagi Tetapi ternyata datang pukul 10 pagi Jadi ini tentu sesuatu yang akan mengurangi Nilai daripada kejujuran Nilai karakter daripada orang tersebut Karena dia sudah tidak menepati janji Tidak lagi setia dalam hal janji saja Tidak setia Apalagi kalau dalam hal uang Tentu itu tidak akan membuat orang Lebih untuk berbuat tidak setia Kalau dia akan bisa mendapatkan uang yang banyak Kesempatan untuk berbuat dosa Dengan tawaran iming-iming uang yang banyak Sehingga orang kadang-kadang Melanggar firman Tuhan Tidak lagi setia dengan komitmennya Sebagai seorang yang akan berbuat benar Bisa juga diuji apakah mereka tetap rajin bekerja Sekalipun Tuhannya Sedang tidak berada di tempat Kadang-kadang Seseorang bawahan Atau seseorang pegawai Karyawan setia Dan dia begitu rajin bekerja Ketika Tuhannya ada memperhatikan Tuhannya sedang mengawasi pekerjaan mereka Tetapi mereka menjadi sebaliknya Tidak lagi menunjukkan kesetiaan yang sama Tidak lagi menunjukkan tanggung jawab yang sama Ketika Tuhannya tidak ada di tempat Nah ini juga menjadi suatu pertimbangan Kenapa orang menguji pegawai Atau menguji karyawan yang bekerja di suatu perusahaan Yaitu perlu diuji saudara Apakah dia setia dan bertanggung jawab Dalam perkara-perkara yang kecil saudara ya Nah demikian juga apabila mereka bisa lulus ujian Tentu saya percaya mereka akan dipercayakan oleh Tuhannya Untuk hal-hal yang lebih besar Hal-hal yang lebih besar memang menuntut tanggung jawab Yang lebih besar pula Tetapi banyak kali kita ketemukan Orang yang menginginkan hal-hal besar Namun tidak mau dituntut tanggung jawab yang besar Nah ini tertulis dengan sangat jelas Di dalam firman Tuhan dalam Lukas Pasal 12 Ayat 48 bagian B Lukas Pasal 12 ayat 48 bagian B Dikatakan demikian Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Jadi saudara kalau saudara lebih banyak ingin diberi Saudara dituntut tanggung jawab juga Lebih banyak saudara Saudara yang ingin dipercayakan lebih banyak Saudara juga dituntut untuk Lebih banyak bertanggung jawab Atas kepercayaan yang akan diberikan Jadi pada pendek kata Kalau kita perhatikan menurut ayat ini Sudah sangat jelas Bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan Hal-hal yang lebih besar Akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar Nah contoh orang yang mendapatkan promosi Karena setia dan bertanggung jawab Dalam perkara-perkara kecil Yaitu adalah Daud Itu bisa kita lihat dalam 1 Samuel Pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 Demikian bunyi firman Tuhan Isai berkata kepada Daud anaknya Ambillah untuk kakak-kakakmu Berti gandum ini se-eva Dan roti yang sepuluh ini Bawalah cepat-cepat keperkemahan kepada kakak-kakakmu Ayat 18 Dan baiklah sampaikan keju Yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka Ayat 19 Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin Tengah berperang melawan orang Filistin Ayat 20 Nah disini kelihatan sekali Daud ini adalah seorang penggembala kambing domba Suatu pekerjaan yang kecil Tetapi dia sungguh-sungguh menjalankan pekerjaannya Dengan setia dan penuh tanggung jawab Bagaimana kita tahu bahwa Daud menjalankan pekerjaan Yang menurut orang itu adalah kecil cuma sekedar penggembala kambing dan domba Karena kita mendengar bagaimana Sebagai seorang penggembala ini Daud menjaga betul kambing dan domba yang digembalakan Kalau ada serigala Kalau ada binatang buas yang ingin menyerang kambing domba Dia akan berperang maju ke depan Untuk membunuh serigala dan binatang buas tersebut Untuk menyelamatkan kambing dan domba Nah dalam bacaan Alkitab yang baru saja kita baca ini Terlihat bagaimana Daud adalah orang yang setia Dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil Dia disuruh oleh ayahnya disini sangat jelas sekali Supaya mengantarkan berti gandum, roti Untuk dibawa kepada kakak-kakaknya yang ada di perkemahan Ya pada waktu itu sedang terjadi peperangan Antara Saul dan orang Israel melawan orang Filistin Dan Saul orang Israel itu membangun sebuah kema disitu Ya sebelum berperang dia membangun sebuah kema Beristirahat disana Dan kakak-kakaknya juga ada di kema itu Nah kemudian yang luar biasa Ketika dia diberi perintah oleh ayahnya Isai Untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya Dia tidak menolak perintah daripada Isai ayahnya Dia tetap melaksanakan perintah itu Tetapi yang menarik ayat 20 dikatakan disini Lalu Daud bangun pagi-pagi Ditinggalkannya lah kambing dombanya Pada seorang penjaga Jadi dia sebelum pergi Mempercayakan kambing dombanya pada seorang penjaga Supaya kambing dombanya dijaga Siapa tahu ada binatang buas yang akan menyerang kambing dombanya Jadi dia tidak meninggalkan begitu saja Tapi dia bertanggung jawab Untuk supaya kambing dombanya selamat Ketika dia tidak ada di tempat Karena dia akan pergi ke perkemahan Untuk mengantarkan makanan yang disuruh oleh ayahnya Kepada kakak-kakaknya Ini sosok pribadi yang setia Dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil Betul-betul bertanggung jawab untuk keselamatan Kambing dombanya Nah ketika hal ini terjadi Perhatikan baik-baik Hati Tuhan menjadi tergerak Memang mungkin secara kasar Tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Daud Termasuk Isai ayahnya dan kakak-kakak kandungnya Mungkin dalam pikiran mereka Pekerjaan pengembala kambing domba Itu pekerjaan yang kecil Tidak berarti Tetapi bagi Tuhan Itu adalah sesuatu yang berarti Ketika seorang sekalipun diberikan perkara yang kecil Seorang pengembala kambing domba Ternyata Tuhan memperhatikan Kesetiaan dan tanggung jawab Daud Terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya Sekalipun menurut orang mungkin dianggap Sebagai pekerjaan yang kecil Sehingga akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan Mempromosikan Daud Dia diangkat menjadi Dari seorang pengembala kambing domba Menjadi seorang Raja Israel yang besar Yang terkenal Bahkan Yesus pun tidak malu-malu Menyandang identitas Dikatakan sebagai anak Daud Jadi Bapak Ibu seorang sekalian Mari kita setia dan bertanggung jawab Dalam perkara-perkara yang kecil Maka Bapak Ibu seorang sekalian Akan mendapatkan promosi Akan dipercayakan Perkara-perkara yang lebih besar Demikian juga dengan Tuhan Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil Dalam melayani Tuhan Saya percaya Bapak Ibu seorang sekalian Akan dipromosikan Tuhan Untuk diberikan tanggung jawab Dalam perkara-perkara yang besar Oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu Bagaimana caranya kami boleh mendapatkan promosi Sehingga kami boleh dipromosikan Dari hal-hal yang kecil Kami boleh mengurus hal-hal yang besar Diberikan tanggung jawab dalam perkara kecil Kami juga diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar Kami percaya Tuhan Itu akan mampu kami lakukan Ketika kami taat akan firmanmu Untuk kami belajar setia Dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil Amin